Oke guys, selamat datang di channel Farid Clarity Oke, video kali ini saya akan menanggapi sebuah komentar di sebuah video sebelumnya Yaitu komentarnya seperti ini Bang, saya mau tanya Saya kan sudah dua kali order PCB di pabrik bang Alhamdulillah lancar Tapi saya mau buat lagi buat inverter bang Gimana caranya memilih jalur tertentu di board eagle agar tidak terkena masking bang Menambahkan, bikin tutornya dong Bang, please atuh, saya tadi sudah coba tapi tetap saja kena masking Seperti itu katanya Yang dimaksud jalur tidak terkena masking adalah seperti ini Ini khusus biasanya untuk inverter atau step up, step down yang memerlukan arus tinggi Jadi seperti ini bisa ditambah timah Oke, kita lanjut ke tutorial Di sini ini adalah layout yang barusan PCB barusan Dan kita lihat apa yang saya buat di jalur tersebut Ini adalah base stop atau bottom stop yang saya aktifkan Oke, layar ini Kita akan lihat Kita akan buang dulu layar lainnya Bottom Kita aktifkan Dan dimension Aktifkan dulu Biar kita lihat ya Perubahan perubahannya Yang kita bikin tutorial Kita aktifkan base stop Biar kelihatan pada jalur bottom nya Oke, kita lihat Nah, ini dia Jalur base stop Berwarna putih garis-garis Kita lihat properti nya Ini dia Properti base stop Nah, ini dia Layarnya base stop Oke, kita Ulangi pembuatannya Oke, kita Hilangkan jalurnya Nah, ini dia Kita hapus dulu Dan kita akan mulai seperti pada pembuatan layout ya Kita aktifkan lagi jalur bottom nya ya Nah, caranya adalah Klik tombol ini To wire Kemudian pilih layer nya ya Layer Base stop 30 Nah Lebar track nya Kita sesuaikan Ya Kita buat dulu Oke, klik disini Nah, ini Jika kurang besar Maka lebar track nya Bisa diperbesar Sesuai kebutuhan Kalau mengikuti yang sebelumnya Saya memakaikan 1,7mm Nah, seperti ini Tinggal klik aja Klik Jadi Nah, seperti itu Cara pembuatan layout Pada track yang tidak ingin terkena masking ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa provides Tentu Tentu Jangan lupa Tentu 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 Terima kasih.